Halo semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini saya akan bahas tentang keadaan di Slovakia kan isu-isunya nih ada gimana gitu, ada masalah ini ntar akan kita bahas dan kemudian kita juga akan bahas tentang keadaan di Jepang sebelah saya ada mas Galang XTKI Jepang oke sekarang kita akan bahas tentang Slovakia ntar nontek dulu ya ini tentang keadaan di Slovakia nih kan ada yang bilang gak dapet kerja berapa bulan, terus jobnya disana banyak gak, kan temen-temen di Indo pada bingung nih mau berangkat doktor isu-isunya keadaan disini kayak gini gitu kan, nah jadi sebenarnya gimana nih di Slovakia nih sebenarnya sih di Slovakia itu gak lama kita dapet kerjaan kemungkinan kerjaan mah sama ya semuanya juga pasti mengalami ada yang ringan ada yang berat itu tergantung dari semua bagian-bagiannya kalau jobnya nih disini banyak gak sebenarnya? sebenarnya jobnya disini banyak sekali ya membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia dan dari mancanegara lainnya tetapi tergantung dari PT-nya masing-masing ingin merekrut dari tenaga kerja Indonesia itu berapa persen gitu dan dari negara lain berapa persen terus masalah yang gak dapet kerja sampai dua bulan itu kayaknya tergantung agensi deh ya beneran tergantung agensi dari Indonesia mas Galang kemarin berapa hari? saya dari tanggal 10 sampai sini tanggal 11 sampai gak lama seminggu kemudian saya langsung bikin TRC setelah tergantung polisi setelah bikin TRC tiga hari kemudian langsung dapet panggilan kerja atau dijemput dengan agensinya artinya dalam seminggu dari datang udah kerja udah lumayan kerja lah tetapi jadi gak terlalu lama oke terus kita ke yang lain nih mas coba disebelah sana ada mas Huda waktu dia lagi ada operatornya halo guys mas Huda gimana tuh berapa hari dari datang sebenarnya saya disini di Slopagia selebihnya udah sebulan lebih ya waktu itu pertama kali nyampe disini tanggal 29 lah 29 besoknya tanggal 30 nya saya dijemput buat kantor polisi kepolisi yang bener buat DRC nah bikin TRC kerjanya selang itu aku langsung dibawa ke pabri buat sehari sehari selalu 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 pulang lagi balik kemis besoknya buat ini ada interview lagi buat misi-misi kayak soal gitu nah itu kan artinya udah dihitung kerja itu sebenarnya dalam seminggu eh gak dalam seminggu sampai seminggu udah kerja kan ya sebenarnya tergantung dari agensi sininya juga kalau emang agensinya sininya mau bertanggung jawab pasti dia akan cepat dapet panggung kerjanya terus Mas Adit tuh sama gitu juga Mas Adit sama dia lagi potong iya sama apa dapet kerja berapa hari setelah datang aku dateng kerja ya dateng berapa dia dari tanggal 12 apanya kelas terus dateng berapa hari adit sudah datang dari kepolisian aku satu minggu udah langsung kerja langsung mendapat panggilan kerja kalau saya sendiri itu kebetulan karena request kami itu sembilan orang pengen cepat itu ya pengen cepat berangkat jadi berangkat itu tiga minggu sebelum ke kantor polisi 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 ini maksudnya polisi imigrasi setelah itu tiga minggu ya setelah tiga minggu ke kantor polisi besok udah kerja harusnya kan kalau kami berangkat tiga hari dua hari biasanya segitu sih dua hari sebelum ke polisi baru datang kebetulan di saya itu tiga minggu jadi lamanya tuh lama nunggu lah tapi kalau setelah polisi harusnya dua tiga hari udah kerja gak ada yang sampai yang berbulan-bulan kadang berbulan-bulan itu ini ya mungkin dia udah dapet job dari agensi tertentu ya dari agensinya mereka cuma dia sendiri tidak ada pengalaman kalau kerja berat di sini tuh seperti ini bukan kerja berat sih sebenarnya kerja sama saja terus milih-milih milih-milih dia pengen yang kerja enak kadang ya itu yang kadang milih tempat juga gak suka disini maunya disana nah itu dia nah itu otomatis harusnya kerja jadi gak kerja nah itu jadi itu bukan kesalahan dari agensi kalau seperti itu jadi kesalahan dari diri kita sendiri tapi tergantung sih ya kadang ada agensi yang memang lambat si kerjanya ada juga sih ya memang ada juga cuman gak banyak lah jadi pinter-pinteran milih agensi kalau di kita agensi kita ini bertanggung jawab bagus dan juga kalau gak betah kita bilang ke agensi terus dicariin langsung gitu loh tapi ada juga agensi yang gak betah udah dikeluarin kamu cari kerja sendiri memang ada contohnya dan orang itu juga lapor ke saya minta cari kerja dan saya oper ke Polandia sekarang kerja di Polandia ada satu orang gak betah terus yang lain-lain teman kita ini juga rata-rata kalau kamu berapa mat apa kerja dari datang ada seminggu ini operatornya operator HP ayo dong satu minggu setengah ada satu minggu setengah ya gak lama banget kan gak lama banget berarti sama kayak Jidan gak itu ya sama coba dari datang sampai kerja dari datang sampai sekarang kan enggak sampai kerja pertama hari pertama kerja pertama kan itu tanggal 19 Mei tanggal 19 Mei datang datang ke Indok datang ke Selawak itu kan tanggal 10 Mei terus abis itu ke Polisian tanggal 17 Mei itu itu soalnya ada yang datang besoknya langsung ke Polisian besoknya langsung interview kerja besoknya kerja apanya parah kami 3 minggu aku datang ke 10 interview ke Polisi ke Polisi tanggal 17 interview habis itu eh langsung kerja dong langsung kerja tanggal 19 sampai sekarang ya hatinya 9 hari 9 hari dan kebetulan disini enggak ada yang sampai sebulan sih aman tapi temen saya ada yang 2 bulan sama gitu mungkin ada dari yang lain tapi itu karena itu masalah bukan itu kebetulan dia aja karena ada masalah di pabrik pabrik yang dia kan udah dituju mau pabrik sana tuh pabrik apa gitu kan pabrik mobil lah benar terpak tapi ada masalah pabriknya ini bukan masalah dari agensinya ataupun dari prosedurnya salah pabrik oke jadi itu aja nih masalah kerjaan sini aman banyak kok dan membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia yang kemungkinan banyak disini karena orang-orang sini tuh larinya pada pengen keluar iya pada ke Jerman pada ke Jerman karena dia mengejar ilmunya disana oke oke kemudian masalah bahasa disini bahasa kalau bisa tuh bahasa Inggris harus bisa sambil belajar bahasa Slovakia intinya itu aja sih kadang juga ada agensi yang ngelepas tadi contohnya kalau kita gak bisa bahasa kan susah tuh kalau kita bisa bahasa Inggris paling gak cepat ya bisa 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 cari-cari sendirilah kemudian apalagi nih nantek bentar ya masalah PT PT di Indo kalau mau nyari PT PT di Indo ya bisa pintar aja sih tapi menurut saya ada sama ya sama PT sama dan kalau kita bisa kita bisa bahasa Inggris bahasa Inggris waktu itu PT yang dijatim deh PT yang dijatim kalau kita bisa bahasa Inggris langsung soalnya ditarik lah ya iya soalnya kalau apa-apa enggak pertama dia lebih murah sih lebih murah tapi disini kalau apa-apa langsung dilepas oh gitu jadi lebih murah ada resikonya juga jadi ada yang lebih murah tapi ada resikonya ada resikonya lebih murah ada resikonya kalau kita mau lebih mahal dikit cuman resikonya enggak terlalu parah enggak dilepas disini jadi lebih mahal tapi kita bisa bahasa Inggris sedikit itu kemungkinan banyak bahkan bisa bahasa Inggris sama sekali gak mas ada agensi PT di Indo yang lebih mahal itu agensinya disini bagus dia mau mencarikan ya enggak cocok juga bisa dicariin tanggung jawab kalau yang tadi yang murah tadi mungkin kebetulan ya tapi rata-rata sih emang di lepas gitu aja tapi kalau kalau bisa bahasa Inggris aman kalau gak bisa itu masalahnya ya benar yaudah itu aja tentang Sulafaknya ada lagi enggak aman deh artinya kalau mau ke sini gimana ya kalau mau ke sini kita harus oke aja siang jangan lho nah itu dia bener jangan lho jangan lho jangan pilih-pilih kerjaan jangan lho dan juga maksudnya kalau di PT di Indonesia kalau mau milih yang mana mana-mana itu sama aja sih sama kecuali satu yang agak murah tadi tapi harus bisa bahasa Inggris kalau PT-PT yang lain rata-rata di Bakasi Jakarta lah yang disini ya Bogor ada oke kemudian kita bahas tentang Jepang ini ada Mas Galang ex-Jepang pertama Bang kelebihan kelebihan Jepang itu sama Slopakia kelebihan masing-masing apa nih kalau disini ya tentang Slopakia saya perhatikan itu pabrik-pabriknya bersih-bersih banget nah bersih bersih banget nah kesatu itu kedua dia juga disiplin juga tentang kerjaan dia bertanggung jawab contoh hal kecilnya aja kita naruh alat kerja yang kita ambil dari tempat tersebut ketika selesai harus taruh disitu lagi ini Slopakia apa Jepangnya? Slopakia terus kerjaannya ringan mana sama Jepang? kerjaan emang ringan disini sih kalau di Jepang itu emang benar-benar target itu harus tercapai disiplin banget disiplin banget kalau tidak tercapai itu pasti meeting dia rame itu ya intinya emang kalau kerja emang capek di Jepang istilah capek capeknya ini sama sini setengahnya ada gak? oh enggak sih enggak terlalu setengahnya cuman ya seperempat lah bandingan bukan perbandingan ya jadi Jepang berarti enakan disini kalau santai kerjanya disini santai cuman ya kalau dipikir-pikir gajinya emang gedean di Jepang jam kerjanya banyak mana? jam kerjanya banyaknya di Jepang Jepang bisa sampai 12 jam sampai 16 jam pun bisa gitu jadi gajinya juga itu rata 16 jam 12 jam rata gitu ya tergantung planning kalau disini kan aslinya 8 ya tapi bisa 12 terus kayak kita ini contohnya jadi kalau lembur sama lembur juga kita kan ada 12 nah kalau untuk di Jepang itu benar-benar sangat disiplin waktu jadi kita telat berangkat 2 menit aja itu pintunya udah ngegeser otomatis dan gak bisa kebuka kita kalau telat 2 menit kita langsung pulang lagi ke apartemen kalau disini masih bisa ya kalau disini masih bisa kalau mau santai agak santai disini aja mungkin seperti itu Aduh Pak yang Korea tadi gimana kalau pernah Korea apa gimana sih cerita-ceritanya cerita doang soalnya supu juga saudara artinya enggak kan disini kan kalau dengan segi pekerja sih ya lebih santai disini jauh tapi kalau mau jadi duit pergi jam 3 itu pagi-pagi udah bangun kita kalau misal kerjaan masih banyak untuk itu sampai jam 8 malam sampai 10 malam ini bayangin aja itu itu tidurnya berapa aja bayangin aja ini kekorea 3 pagi malem-malem gitu kalau artinya kalau mau nyari duit bagusnya ke Korea apa kesini sih kalau sebenarnya sih tergantung kita masing-masing ya gajinya benar kalau gaji sih korea lebih bagus kalau menurut disana itu wf disana kalau mau nyari duit dikarenakan juga apa namanya sempat denger-dengar kalau misalkan untuk keluar negeri kalau kita ke negara-negara yang Eropa Amerika gitu itu tuh kayak CV aja gitu kalau misalkan kita sebelumnya pernah kerja di negara kayak Amerika Kanada atau negara-negara Eropa terus habis itu kita mau kerja di negara yang lain lagi sebelumnya tapi kita pernah kerja di negara-negara tersebut itu tuh bagus gitu track kita bagus di mata negara yang selanjutnya itu yang nilai plusnya disinilah alasan kesinian dan juga bukannya setelah dari sini kan kita bisa ke negara lain Eropa yang lebih gede juga bisa poling Polandia enggak aja ke Polandia Polandia sama kayak Belanda Jerman Swiss Amerika Kanada enggak ya Eropa aja kan kita ada TLC-nya jadi satu TLC itu bisa ke negara Eropa manapun dan pastinya kalau bisa ke Swiss aja nih contohnya pasti itu lebih gitu daripada Jepang kaginya paling tinggi di dunia Swiss walaupun pajaknya tinggi juga terus kan sisa tabungannya itu yang kita hitung sisa tabungannya terus kita kontrak ke Rupiah itu yang intinya di situ Swiss paling gini bukan Frank Swiss kita kembali ke Jepang dulu apa tadi lagi jam kerja udah ya kalau budaya gimana nih Jepang budaya benar-benar ya perbedaannya sosialnya sama orang Jepang ya mungkin sama ya kalau untuk masalah saya hello setiap pagi gitu kita baru apa sih tapi orang orang Jepang semuanya nyaut nyaut kalau di sini kan kadang kadang ada yang nyaut kadang ada yang kalau di Jepang kalau kita bersama dulu lebih senang kalau oh mas oh 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 lebih 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 ini nggak tetap ramah di kita nggak dipakai disini lewat-lewat banggil-manggil nama kalau sana panggil nama nggak oh nggak nggak juga sih cuman dia lebih ramah aja kalau di sini jangan pakai mister nama langsung aja panggil nama buat yang mau musim ntar terus apa di Jepang iklim iklim ya perbedaannya disini nggak ada perbedaan ya sama empat musim juga ya musim semi musim jam jam kalau musim panas panas kan iya lama siangnya sama di sana nggak lama di sini jam siangnya kalau di sana maghribnya itu sekitar jam 7 atau sorenya walaupun mesin panas iya jalan malam cuman batasnya beda 1 jam atau setengah jam sama Indonesia kalau di sini kan maghrib sampai jam 9 jam 9 iya isanya iya setengah 10 eh maghrib setengah kalau isya baru setengah setengah jam sebelas sholat subuh jam dua kalau di jepang nggak ada gitu kan enggak subuh kita masih tetap jam 3 jam 4 oh iya pas istirahat kerja di jepang kerjanya misalnya eh istirahatnya itu berapa berapa menit kalau di sana dibagi 3 istirahat ya 1 sip itu 3 istirahat dalam arti jam 10 15 menit jam 12 setengah 30 menit jam 3 15 menit dong istirahatnya iya memang banyak cuman dihitung masuk gak dihitung kerja dihitung kerja itu oh dihitung kerja bonus bonus jadi intinya kita itu memang sih kerjanya memang berat jadi benar-benar istirahat itu dimanfaatkan kalau disini enggak kita istirahat gak dihitung tapi sehatnya kalau di kebetulan di pabrik kami ini 30 menit kalau teman-teman yang lain dibagi 2 20 sama 10 20 sama 20 sama 10 bagi 2 itu kalau untuk perbedaan cuaca iklim di jepang itu hampir setiap hari ada gempa setiap hari itu cuman yang lebih hebatnya dia itu fondasi bangunannya menggunakan perbajak semua jadi ketika gempa itu enggak ada retak bangunan atau lubung atau gimana tapi kalau disini kita belum tahu dikasih per semua di semua sudut itu semua bangunan gedung-gedung bertingkat juga kalau ada gempa memang kultur enggak 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 bikin salah satu naik enggak enggak bagusnya jepang itu karena dia mengalami hampir sering setiap hari gempa goyang rumah kita pertama kali kesan itu memang disambut sama tsunami tahun 2010 kalau enggak salah 2009 itu ya tsunami datang 2009 sampai 2011 pulang dari Jepang 2011 nah terus kenapa sekarang enggak ke Jepang lagi apa ada batasan umur di Jepang sebenarnya kita bukan enggak ada batasan umur kita dipanggil lagi kemarin cuman saya pengen mencari pengalaman di Eropa kemarin saya dapet telepon dari PT di Indonesia mau enggak dibiayain lagi untuk ke Jepang dan dikasih dana talang gitu cuman modal kita sudah punya sertifikat JITCO N3 N4 tetap kesini artinya mending kesini pengalaman di Eropa lagi kalau kesini mindset kita jangan sebab kia doang masih panjang masih banyak negara lain betul kalau jepang 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 pada keluar anak anak muda jepang itu memang pada sukanya kerja di luar negeri walaupun gajinya hampir mirip sama di negaranya tersebut karena dia ingin mengambil ilmunya ketika dia udah dapet ilmu dari luar negeri contoh misalkan dia pergi ke Jerman dia pergi kemana pun dia udah selesai tugas disana pulang ke Jepang langsung diterapkan ilmunya bagus memang di tempat kerja kita ini mesinnya buatan Jepang sebenarnya canggihkan Jepang di sini sebenarnya alat Jepang terus tinggal di Jepang kemarin di mana di pedalaman atau bagaimana daerah perbukitan juga hampir sama di sini jadi daerah kampung di daerah Omata dari Tokyo jauh sekitar 4 jam perjalanan tapi sepulau sepulau masih sepulau pulau apa sih Hokkaido bukan pulau aduh lupa saya pulau sama apa Jepang oke udah segitu aja kayaknya ini jadi kesimpulannya gimana artinya kita di Slopak ini bagus ajakannya worth it aja gak usah khawatir untuk masalah kerjaan walaupun dari agensinya beda-beda manajemennya ya jadi kita yang penting datang ke sini niatnya untuk kerja jangan pilih-pilih kerjaan harus semangat juga kerjanya gitu dan masalah iklim juga jangan terlalu dipikirin itu kan kita bisa adaptasi ini setelah 2 minggu aja kedinginan setelahnya ada aman aman sama kok kayak di Indonesia cuacanya emang kita kedinginan tapi disini gak pernah sakit loh banyak bawa opet gak kepake tuh sama saya juga sekarang apa disini fresh udaranya udah gak tau karena udara atau apa ya tapi ada yang waktu walaupun banyak yang aduh kayaknya ini bakal sakit gitu atau apa bawa digedus bawa pelu-pelu gak ada yang kepake sekarang ya kalau kita kedinginan kedinginan itu cuma paling 2 minggu saya yang biasa di Indonesia cuaca panas atau sedang pun saya suka batuk pilon sering banget ya hampir sering tapi ketika saya alhamdulillah ya dateng ke Slovakia ini atau ke Eropa ini jarang pernah ada sakit dan gak pernah sakit dari sejak saya nginjakkan sama karena udaranya memang udaranya bersih udah bersih kalau kita di Indonesia maaf ya Indonesia itu banyak pabrik jadi udah populer polusi udaranya disini juga pabrik padahal aneh ya disini cuacanya bener-bener fresh banget indah banget motor 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 mobil eh kalau di Jepang gimana dulu sakit-sakit gak kalau saya di Jepang itu alhamdulillah sakit cuma 2 kali selama 3 tahun itu berarti gak masalah gak ada masalah bersih juga udaranya masalah iklim-iklim jadi jangan takut ntar kalau kedinginan pakai jaket ya udah sama sama kok musim dingin musim saljunya juga sama sampai minus 16 di Jepang apa bahasa juga sedikit-sedikit belajar ya jangan jangan 0 sama sekali kalau 0 sama sekali bisa kalau beruntung ada temen yang bisa bahasa Inggris yang penting kita tahu basicnya bahasa Inggris itu tahu basic terus disini belajar ntar lagi bahasa Sulapakian betul oke deh kita sampai sini aja videonya biar gak panjang itu berapa menit sudah kita jumpa lagi di next video terima kasih udah menonton kalau kalian suka video ini klik-klik like subscribe dan komen juga dan kalau ada pertanyaan DMD oke see you next time bye-bye dovidanya hasta la vista